Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Dan selamat datang di channelnya Akarim Dan kali ini tentunya gue mau sedikit review Tentang APK Mod lagi nih Ya, APK Mod lagi Tapi gak apa-apa ya Karena banyak sekali APK Mod Simulator Indonesia ini ya Dan kali ini Gue punya jawaban dari beberapa Pertanyaan yang kemarin Gue sempet review APK Mod BUSID GOLD ya Yang sering force close ya Dan itu memang benar Banyak sekali ya Player-player BUSID Yang tentunya suka force close saat Main atau saat narik Atau apa ya Data selulernya dinyalakan Nah, tentunya kali ini Gue punya solusinya Yaitu BUSID GOLD V2 ya Jadi ada versi keduanya Dan ini sudah diperbaiki Dan tentunya ada beberapa penambahan Di aplikasi ini Apa saja penambahannya Nah, mari Kita simak dan kita review bareng-bareng ya Tapi jangan lupa ya Buat kalian semua yang Tentunya yang belum subscribe Monggo Silahkan di subscribe channelnya Karim Karena subscribe itu gratis ya Gak ada ruginya Kalau kalian subscribe ya Dan nyalakan juga Tentunya Tentunya Agar kalian gak ketinggalan Info-info yang menarik Dari channel ini tentunya Oke, langsung saja ya Sekarang gue udah Ada di lobby Ada di garasi Di game BUSID GOLD Atau di BUSID GOLD Di V2 ya BUSID GOLD V2 Dan APK ini gue dapat dari Channelnya Android93 Dan terima kasih Buat Masnya yang udah Nginjinin saya Untuk nge-review Nge-review APK MODE ini Dan Tentunya Banyak sekali perubahan ya Di sini Oke, kita mulai dari Apa nih Untuk Nyeper Untuk nyeper sendiri Ini masih Sama ya Masih ada iklan tentunya Kita tes dulu nih Ini ada Nyeper 2 Belum gue ambil Sebenernya Jadi kita nyoba nih Ambil ceperan Buat iklan Oke, tekan busik Dan Tadi Gue coba itu Ada iklannya Tapi sekarang gak ada Tapi yang lain juga Kadang ada iklan Kadang juga Enggak ya Oke, kita coba Satu kali lagi Bisa ceperan Buat iklan Oke Dan ternyata Nyeper gratis ya Gak ada iklan Tapi ada juga yang Muncul iklannya sih Terus Nah Ini dia Kemarin kan Ada Sedikit Permintaan ya Dari beberapa player Katanya minta Untuk ditambahkan Di dashboardnya Nah dashboardnya itu Bukan sur ya Tapi Minta agar Diganti Atau ditambahkan Beberapa warna Nah, kita lihat nih Kita lihat di Garasi dulu nih Untuk Tampilan dashboardnya Oke Ternyata Untuk tampilan dashboardnya Ini berwarna Kuning emas Berwarna kuning Dan ini Gantungannya Masih merah Oke Ini warna kuning Masih Oke, keren ya Untuk dashboardnya sendiri Seperti ini Kemudian untuk Apa Bisi yang lain Untuk SR2 Yang XHD Kita Cek dulu Karena Tiap Di sini Berbeda-beda Oke Ini kita pakai dulu Dan ini tampilannya Masih sama ya Ada warna Ungu Kemudian warna Ijo Di bagian lampunya Kemudian kita cek Di sini Wih Mantap Keren ya Warna ijo Terus Setirnya juga Berubah Oke Oke Keren Terus Apalagi nih Oke Kita langsung Pakai aja Tadi Bisi yang SHD nya Nah Yang ini Ini gue udah pasang Livery dan Tadi Livery nya Waktu dipasang Ada iklannya Dan ini berbeda Dengan Gold Sunmake Yang kemarin gue review Kalau yang Gold Sunmake Itu Gak ada iklan Sama sekali Gak ada iklan Karena itu Merupakan APK mod Hasil mixing juga ya Dari Busit Gold Sama Sunmake Oke Kita langsung Nyoba Di Ini nih Kita langsung Nyoba Narik Karena Kemarin Di Busit Gold Itu Yang di versi Yang pertama Kalau dipakai Narik Suka Force Close Kita Nyoba Narik Yang dekat Aja Dari Bakahun Menuju Ke Merak Oke Kita Nyoba Ngalangin Kameranya Ngalangin Oke pindahin dulu Dah Biar gak ngalangin Oke kita Ncoba Berangkat Dan Tentunya Di Kali ini Gue Mau Ncoba Narik Nih Mudah-mudahan Nggak Full Close Tapi tadi Gue udah nyoba Narik Jauh Itu Nggak Full Close Sama Sekali Nggak Full Close Oke Kita langsung Review Nih Kita review Dari Yang pertama Kita nyoba Dari Klaksonnya Dulu Oke Kita nyoba Dari Klakson Utamanya Beda Dengan Yang versi Pertama Kalau Yang dari Versi Pertama Itu Katanya Mirip Apa Ya Mirip Suara Ini Klaksonnya Kereta Kereta Yang Apa Namanya Kereta Listrik Atau Apa Kalau Gue Sih Bersih Suara Metro Mini Tapi Ini Keren Kayak Ada Suara Angin Angin Kemudian Untuk Tele Light Untuk Tele Light Sendiri Itu Yang pertama Yang kedua Yang ketiga Oke Keren Kemudian Dari Suara Rem Suaranya Masih Sama Kemudian Dari Suara Stutter Ada Sedikit Perubahan Ya Dia Agak Beda Oke Kita Langsung Nyoba Oh Iya Suara Mundur Suara Mundur Suara Mundur Belum Suara Mundur Masih Sama Oke Langsung Aja Kita Nyoba Narik Ada Penumpang Dan Katanya Untuk Trafiknya Ada Yang diganti Ada penambahan Dari Trafiknya Jadi Untuk Trafiknya Ada Bis Seperti Mandala Kemudian Ada Apa ya Oke Dan Ini Gue Ngambil Dari Bakah Huni Menuju Ke Merah Kita Lihat Nanti Ada Bis Apa Aja Untuk Nah Ini Kan Biasanya Nggak Ada Nih Nih Bisa Apa Nih Oke Kita Lihat Untuk Kamera Keren Soi Ini Ada Bis Zena Zena Oke Keren 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 Tiga Oke Ini Untuk Kameranya Dan Trafiknya Katanya Lebih Cepet Dari Versi Yang Pertama Wih Ada Mandala Ada Mandala Oke Ngebales Simpatistar Masih Ada Oke Kita Langsung Coba Narik Dan Mudah Mudah Nggak Force Close Oke Kita Langsung Narik Kemudian Biasanya Kan Kalau Lampu Tembak Itu Suaranya Kayak Suara Apa Tombol Bukan Tombol Suara Kelaksan Polisi Oke Kita Tes Dulu Dari Kameran Dalam Oke Masih Sama Ya Oke Untuk Untuk Rute Mungkin Masih Sama Ini Jadi Di gerbang Ini Jadi Nggak ada Portal Jadi Kita Bisa Masuk Secara Gratis Nah Seperti Kemudian 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 Ada Tambahan Lagi Untuk Busir God V2 Ini Ada Tambahan Dari Rumah Bar Rumah Bar Bisa Open Sampai 80 Player Berbeda Sama Yang Kemarin Gue Review Yang Paper Line Itu Sampai 50 Player Kalau Yang Ini 80 Player Sama Dengan Yang God Sun Max Juga Itu Bisa Open Room Sampai 80 Player Tapi Ya Ada Tapi Kita Harus Menggunakan Aplikasi Yang Sama Jadi Kalau Yang Pake Boost Yang Original Itu Nggak Bisa Masuk Katanya Oke Eh Boost Gold Unbreak 93 Channel Oke Kita Langsung Sudah Masuk Dan Ini Masih Aman Ya Nggak Force Close Sama Sekali Nggak Force Close Atau Keluar Sendiri Ya Langsung Aja Untuk Speed Traffic Ini Luar Biasa Kenceng Kade Gue Udah Nyoba Speed Traffic Usah Dan Nanti Di Akhir Video Gue Kasih Sample Untuk Speed Traffic Karena Kalau Disini Nggak Mungkin Juga Soalnya Dari Routen Ini Sangat Pendek Kemudian Banyak Sekali Beast Tuh Yang Truck Itu Aja Lumayan Larinya Kenceng Kenceng Tuh Kenceng Menarik Dan Dapat Lima Penumpang Kalau Lima Penumpang 5000 Dapatnya Sudah Sinar Jaya Di Depan Mereka Bayar Tenggak Langsung Tancap gas Ski 94 Masih Lari 98 Masih Lari Coy Tapi Benar Dari Sini Aja Udah Kelihatan Kalau Speed Traffic Ini Luar Biasa Kenceng Langsung Drop Penumpang Dan Kita Lihat Untuk Penumpang Tadi Waktu Coba Waktu Narik Di Rute Yang Jauh Tadi Gue Ncoba Dari Jakarta Ke Cirebon Penumpang Berceceran Ambil Bonus Kita Ambil Ceperan Keren Kita Sudah Ncoba Narik Dan Hasilnya Ternyata Ternyata Tidak Force Close Atau Tidak Keluar Dan Tentunya Ini Kabar Gembira Juga Buat Kalian Pecinta Bus Speed Code Yang Traffic Kenceng Yang Kemarin Selalu Force Close Saat Main Ini Solusinya Jadi Di Bus Code V2 Ini Tidak Force Close Sama Sekali Traffic Lebih Kenceng Kemudian Skin Traffic Juga Ada Penambahan Dari Dashboard Juga Ada Penambahan Jadi Penambahan Warna Dari Dashboard Kemudian Dari Kelakson Juga Mantap Jadi Kayak Ada Angin Angin Mungkin Itu Sedikit Review Juga Dari Gue Di Video Kali Ini Dan Mudah Mudah Bermanfaat Dan Buat Kalian Semua Yang Ingin Mendapatkan APK Mod Ini Kalian Bisa Download Di Deskripsi Video Ada Udah Gue Cantumin Link Download Dan Monggo Silahkan Dan Juga Jangan Lupa Untuk Mampir Ke Android 93 Dan Untuk Password Tentunya Kalian Pasti Bingung Ya Kok Password Password Ini Pasti Pake Password Dan Password Nya Yaitu Dage Garing Huruf Besar Semua Dan Itu Untuk Password Dan Untuk Kalian Semua Terima Kasih Yang udah Nonton Dari awal Sampai Akhir Dan Mudah Dan Bermanfaat Videonya Yang Download Monggo Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Karim Dan Like Juga Videonya Dan Yang Kalau Mau Ada Yang Ditanyakan Monggo Silahkan Di Kolom Komentar Sudah Saya Sediakan Dan Terima kasih Buat Semuanya Buat Buat Channel Amroid93 Yang Udah Ngasih Ijin Ke Saya Buat Review APK Mode Terima Kasih Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Kasih Rating 5 Rating Terbaik Untuk Game Bus Simulator Indonesia Maleo Karena Ini adalah Game Buatan Anak Bangsa Dan Juga Game Kita Semua Kita Harus Bangga Ya Punya Game Bus Simulator Ini Karena Menurut Gue Dan Menurut Yang Lainnya Juga Ini Adalah Game Simulasi Terbaik Di Android Bayangin Terbaik Coy Makanya Kalian Harus Bersyukur Oke Mungkin Itu Saja Sedikit Review Dari Gue Dan Kesimpulannya APK Ini Luar Biasa Trafiknya Kencang Sangat Kencang Kemudian Untuk Mode Narik Itu Penumpangnya Sampai Bercacaran Dimana Mana Kemudian Skin Trafiknya Ada Penambahan Kalau Untuk Versinya Masih V3.0 Kemudian Untuk Mabar Bisa Open Room Sampai 80 Player Oke Dan Itu Sedikit Review Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Terima kasih Yang sudah Menonton Terima kasih Yang sudah Subscribe Dan Yang belum Monggo Subscribe Dan Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 sub indo by broth3rmax